Hai bukit durian Sagara ya saya lagi review ini yang pohon duriannya matahari yang usia 7 tahun seperti ini sahabat penampakannya ini bagian ketiga saya review di kebun bukit durian Sagara ini agro-agro wisata durian seperti ini sahabat lihat sendiri Oh ini udah percontohan sahabat percontohan pohon durian yang sudah berhasil ya percontohan kebun durian yang sudah berhasil ya ini sahabat saya memang luar biasa perawatannya ini sel keseluruhannya 12 hektar dan jumlah tanamannya itu secara keseluruhan secara all-in adalah 1250 pohon baik yang sudah itu termasuk seluruhan yang sudah generatif ataupun yang sudah yang baru-baru pasar tanam siapa kita ini lokasinya untuk lokasi di Sukabumi Jawa Barat pelabuhan Ratu ya sahabat untuk taman agro wisata durian Bukit Sagara ini yang berkunjung sangat ramai sekali kemari sahabat sangat ramai sekali dan ini perkebunan durian disini adalah sebagai inspirasi saya sekaligus edukasi saya dan hiburan saya juga ketika saya lelah di kebun saya bisa saya kemari sebenarnya itu banyak tumpang sari juga tumpang sari itu adalah sebagai penghibur hati jadi ketika mungkin ketika musim durian ya ada durian ketika tanaman cengkeh berbuah ya musim cengkeh ada hasil dari cengkeh juga maksud daripada sahabat saya seperti itu karena kalau kita terfokus ke satu titik itu adalah kita tidak ada penghibur hatinya ya kadang-kadang itu meng-don kan ya bikin don rasa semangat kita tapi kalau kita dicampur tanamannya tumpang sari misalnya itu bikin penyemangat itu ada kita lanjut ke yang lainnya sahabat ini dikelola semua agro wisata taman durian ini adalah sama saudara-saudaranya Bapak Dayak saya mau review sekaligus yang lainnya sahabat tangguh mumpung saya masih disini sangat banyak sekali pengunjungnya sahabat ya sangat ramai sekali pengunjung itu adalah tanaman durian yang usia tujuh tahun disini dan tujuh tahun yang ini dibawah dua tahun nah ini yang dibawah dua tahun ini yang bersangking kalau udah dua empat itu semua udah tujuh tahun semua umurnya ya itu banyak itu kayak macam wah bener-bener pegunungan yang direboisasi oleh tanaman durian dan ibarat hutan gundul dan langsung direboisasi oleh tanaman durian dijadikan agro wisata tanaman durian oke sahabat ya sampai disini dulu untuk review perkebunan durian Bukit Sagara ya mudah-mudahan kita saling menginspirasi ini hanya sharing saja mudah-mudahan ada yang punya kebun para sahabat bisa ditanami seperti ini dan jangan sampai dijual ya lahannya sahabat ya kalau bisa diproduktifkan tidak harus dengan durian atau kelengkeng pun bisa alpukat pun bisa juga sahabat dan hasilnya ini tidak akan mengkhianati ya contoh seperti ini aja ya ini penampakan daripada durian duri hitamnya ya Blackton tahun yang usia 4 tahun sudah pertama kali belajar berbuah sahabat dan ini putih buahnya durian duri hitam seperti ini penempatannya dan ini ring besar nah seperti itu yang itu namanya duri hitam kenapa disebut duri hitam itu karena durinya seperti hitam-hitam seperti itu ya sahabat dan sebagian ini sudah kontok ya petiknya karena curah hujannya terlalu tinggi dan sebagian masih banyak yang tersisa juga ini sekaligus tempat wisata ya sahabat ini banyak pengunjungnya di sini tuh duriannya semua jumlahnya adalah 1250 pohon bisa dibayangkan ya sahabatnya kalau nanti panennya semua berbuah semua ini dan dihasilkan bisa sampai 350 juta 350 juta itu bukan sedikit ya sahabatnya untuk pertama berbuah jadi seperti ini sahabat penampakannya itu di batu-batu ya di batu-batu pun hidup dia tidur hitam sini matahari campur pokoknya semua disana D24 jadi sama seusianya waktu itu belum berbuah ini D24 dan ini D24 hitam dan disini sekaligus inspirasi edukasi ya disini tuh tempat ini untuk bagian kedua saya review review pohon durian jadi disini masih belum berbuah sahabatnya kalau durian matahari tuh harus betul-betul cuacanya kemarau yang kuat ya jangan sampai terus-terusan di kuyur hujan karena kalau untuk patah hari biasanya kurang begitu ya kurang begitu buahnya kurang begitu banyak juga apalagi musim hujan sekalipun dia sudah dipasih di neradi ini pohon dipohon di tanah bebatu hanya sahabatnya bisa dilihat sahabat sendiri tapi kelihatannya sangat bagus sekali kan disini selang untuk penyiramannya juga fasilitas untuk penyiramnya juga ya sangat lengkap ini belum dilakukan pembersihan sama sahabat saya jadi kalau ini hujan ini mesin hujan cepat sekali gitu timbul lagi tumbuh lagi rumahnya ini sangat lucu sekali ya sahabat wah yang paling besar di bawah itu duplecton atau duri hitam oh sangat banyak sekali disini sahabat terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton